Banyaknya kerbau mati tinggal tulang yang terjadi baru-baru ini Menghebohkan warga Kejamatan Banjarwangi dan Singajaya Kabupaten Garut, Jawa Barat Bukan hanya kerbau, hewan ternak sapi milik warga Garut juga banyak yang mati tak wajar Hanya tersisa tulang, kepala, dan isi perutnya saja dalam kandang Misteri banyaknya hewan sapi dan kerbau yang mati tinggal tulang di Kejamatan Banjarwangi dan Singajaya Menjelang puasa dan lebaran kemarin, kini mulai terkuat Ternyata hewan ternak itu mati bukan akibat binatang buas Tetapi dicuri orang dengan cara mengambil bagian dagingnya saja Pelakunya adalah spesialis pencurian daging kerbau Sebelumnya warga melaporkan hewan ternak itu mati dengan kondisi mengenaskan dalam kandang Hanya tersisa tulang, kepala, dan isi perut saja Namun tim sancang polres Garut berhasil membekuk sindikat pencurian ternak warga Yang sebelumnya dinyatakan mati secara tidak wajar Komplotan pelaku pencurian itu sengaja meninggalkan tulang, kepala, dan isi perut kerbau dalam kandang Hal itu untuk mengelabui korban Sementara bagian daging ternak mereka ambil kemudian menjualnya ke penadah daging di Bandung Pencurian hewan ternak dengan cara mengambil dagingnya kita ungkap tadi malam Katakan polres Garut AKB Periyo Wahyu Anggoro Sabtu 29 April 2023 Tim sancang polres Garut mengamankan 7 pelaku Dua diantaranya harus petugas lumpuhkan dengan timah panas pada bagian kaki karena membahayakan petugas Hewan ternak sapi dan kerbau mati tinggal tulang yang terjadi di dua kecamatan tersebut Jumlahnya mencapai puluhan ekor dari lima pemilik ternak yang membuat laporan Masing-masing kehilangan dua ekor ternak Kerugiannya mencapai puluhan juta rupiah Belum terhitung dari korban lain yang belum lapor Pik-pik harapan rakyat Garut Terima kasih telah menonton